Ya selamat siang Kali ini saya mau berbagi Jadi bagaimana cara memasang Grade T inverter Atau on grade inverter 1000 watt Yaitu dari produk shower Cara pasang dan cara pemakaiannya Dan kita tes langsung Beban yang dihasilkan oleh solar panel Melalui Grade T inverter shower Dan efesiensinya Seberapa banyak Jika kita memakai on grade inverter Ya jadi alatnya sudah saya susun seperti ini ya Yang mana ini adalah kompor Atau panggangan listrik Yang wattnya lumayan besar 300 sampai 400 watt Dan ini ada alat Wattmeter Untuk mengetahui Banyaknya energi Beban Dan ini inverternya Produk dari shower 1000 watt Oke sekarang saya akan Ajak bagaimana cara Pemasangannya ya Jadi untuk cara pasang Inverter on grade Atau grade T Oke Jadi ini saya ambil dari sini ya Kabel solar panel Nah ini yang berwarna Ijau ya Jadi hanya sementara Saya tes Yaitu Lari ke sini Dan masuk ke input Masuk ke input shower DC Ya ini Saya pakai sementara saja ya Soket Untuk Untuk Japit Jadi jangan diikutin Nanti Ini yang hanya bersifat sebentara Jadi nanti Yang Bagusnya Pemakai sekun ya Jadi plus minusnya Kita masuk ke sini Ini minus Jadi jangan ditiru ya Ini sementara Nah ini plusnya Masuk ke sini Nah setelah terpasang Plus minus Lalu kita Masuk ke Sini Nah ini Ini ada kabel Yaitu kabel Untuk display Yang larinya nanti Kesini Kabelnya Nah ini displaynya Ini display untuk mengetahui Ampere, daya, watt Dan lain-lain Voltase Nah ini Outputnya ya Code outputnya 220V Nah ini Nanti kita akan coba juga Dan ini ada Switch On-off Yang merah Dan lampu Indikator Warna merah Dan Hijau Oke Untuk kawan-kawan Jangan sampai terbalik ya Pemasang inputnya ya Jadi harus plus Dan minusnya Harus terpasang dengan benar Dan tidak boleh terbalik Juga tidak boleh kendor Nah disini saya akan coba ya Jadinya Untuk menyalakan beban Yaitu beban Kompor Atau panggangan Sebesar 300 Sampai 400 watt Oke selanjutnya Oke selanjutnya kita tes dulu Bebannya Berapa Besar ya Nah ini colokan beban ya Disini menyatak Terbaca 0 ya Wattnya masih 0 Nah ini Wattnya masih 0 ya Langsung kita colokan Beban Oke Ini lampunya juga sudah menyala ya Kedap-kedip ya Warna merah Lampunya sudah menyala Dan wattnya terbaca 371 ya 372 371 Lebih jelasnya Kita nyalakan like-nya Nah ini bebannya ya 371 317 Oke Langsung kita Colok ya Inverternya ya Inverter on gridnya Kita colok Dan kita On kan Langsung kita On kan ya Nah sudah hidup ya Lampu merah Berkedip ya Dan ini ampere nya Sudah terbaca Voltase nya Di display nya Watt nya 286 Tadi Nah itu Watt nya Volt nya 191 1,3 ampere 295 Nah ini ya Hasilnya ya Tadi Menyatakan 287 Sampai 300 Watt ya Jadi dengan Memakai Inverter On grid Atau gritty Watt nya Sudah turun Jadi 107 115 116 120 Tergantung Panas nya ya Nah ini Jadinya Beban yang dihasilkan Oleh Inverter gritty Terpakai oleh Beban Ini ya Beban Pemanggangan Alat panggang Ini Dan PLN Yang seharusnya 300 280 Watt Menjadi 100 Nah ini ya Ini kompornya Masih menyala Ya Jadi seperti ini ya Nah itu Bebannya ya Ini saya Lighting lagi Supaya jelas Watt nya 110 Sampai 113 Jadi tergantung Sinar pencahayaan Matahari ya Nah ini Seperti ini Nah 104 108 111 Coba kita matikan ya Inverter nya ya Dia akan balik lagi Ke 300 Atau 280 Watt Nah ini sudah kita matikan Langsung dia Naik Watt nya Watt aslinya Jadi Asli dari Kompor Panggangan ini Tuh Naiknya Menjadi 371 Jadi tanpa Inverter ya Ini ya Berarti Inverter Bekerja Dengan baik Dan bisa Menurunkan Watt Menurunkan Watt ya Antara Beban Kompor Panggangan Ini Oke kita Cek Kita hidupkan Lagi ya Sekarang 372 Ya Nah ini 371 Kita Nyalakan Dia akan Turun Watt nya Nah ini Kita Yang merah ya Saya On kan Nih Saya On kan Tuh Nyala ya Sudah Pedip ya Kita Lihat Watt nya Perlahan Dia turun Ya Tuh Jadi turun Ya 100 Bahkan Sampai 87 Watt Kalau Sinarnya Panas Tuh Jadi 380 Watt Menjadi 87 Sampai 100 Nah ini Mendung Ini Naik lagi Awannya Banyak Kalau Panas Dia akan Turun Watt nya Nah ini Ya Cara pasangnya Jadi ya Dan Jangan Lupa Ya Untuk Dari Solar Panel Ini Plus Minus Arusnya Harus Sesuai Dengan Ini Jadinya Harus Di antara Range Ini Ya 35 Sampai 45 Volt Jangan Sampai Melebihi Karena Batas Spesifikasinya Ini Kalau Melebihi Bisa Cepat Rusak Nanti Gritty Jadi Plus Minus Dari Solar Panel Harus Masuk Ke Spesifikasi Ini Jangan Sampai Lebih Oke Demikian Teman Teman Review Dan Testing Ya Disini Display Nya Juga Hanya Ini Mengetahui Ampere Ampere KWH Dan Voltase Hore Ada Juga Voltase Ampere Dan Watt Nah Ini Solar Panel Watt Nya 345 Saya Pasang Solar Panel 200 Wp Kali 2 400 Nah Ini Beban Yang Sekarang Jadinya Beban Sekarang Karena Agak Mendung Sudah Berkurang 180 Kadang Kalau Panas Sekali Bisa 80 Nah Ini 100 98 Yang Aslinya 380 Watt Panggangan Ini Oke Kawan Jadi Ternyata Sudah Bisa Bekerja Dengan Baik Solar Panel Dan Diarahkan Ke Gritty Atau Inverter On Grid Dan Berfungsi Dengan Baik Menurunkan Beban Watt Yang Seharusnya Alat Panggang 400 Sampai 400 Watt Dan Kita Memangkai Gritty Inverter Menjadi Watt Berkurang Yaitu 70 Sampai 150 Watt Jadi Kira-kira 60 Sampai 70 Persen Mengurangi Watt Jadi Cukup Lumayan Jadi Kalau Mataharinya Sangat Panas Dia akan Lebih Maksimal Oke Sekian Terima kasih Untuk Semuanya Teman-teman Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Dan Di Subgrade Dan Di Share Ke Teman-teman Lain Supaya Bisa Berbagi Dalam Pengetahuan Inverter Atau Solar Panel Sekian Terima Kasih Banyak Setel